Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Baik anak-anak kita akan belajar tematika sempat sikap kepahlawanan dari tokoh Haji Agus Salim Memimpin adalah menderita bukan menumpuk harta Haji Agus Salim adalah seorang pejuang kemerdekaan yang lahir pada tanggal 8 Oktober 1884 di Sumatera Barat Beliau seorang pahlawan kemerdekaan dan seorang menteri luar negeri yang hidup sederhana Beliau hidup di ganggang sempit yang berkelok di tengah kesederhanaan di kontrakan dan beliau kesederhananya itu saat ingin ke Yogyakarta saat akan menghadapi pertemuan bahkan beliau sampai menjual minyak tanah untuk keperluan perjalanannya itu pernah suatu ketika di kontrakannya toiletnya rusak sehingga beliau bersama keluarganya harus bekerja keras untuk membersihkan toilet tersebut Dalam kesederhanaan itu beliau tetap mementingkan kepentingan rakyatnya berjuang demi rakyatnya dan beliau tidak memanfaatkan satu spesial pun fasilitas yang diberikan negara Kasman Singodimejo tokoh menyampaikan bahwa beliau memimpin dengan ikhlas baik tugas demikianlah cerita tentang Haji Agus Salim bisa dibaca pada halaman 83 dan 84 sekarang anak-anak mendapatkan tugas yaitu mengerjakan pada halaman 63, 84 dan 85 di buku tema ya terima kasih anak-anaknya tahap semangat Assalamualaikum Assalamualaikum